selamat siang sobat sobatku semua pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai harddisk ya teman-teman disini saya punya banyak sekali harddisk yang mana ini ada yang rusak ada yang normal ya jadi ini sebagai saya bikin konten saja nah setelah kemarin saya ada servisan harddisk harddisknya itu tidak detek nah ternyata setelah saya cek-cek semua komponennya ini saya lepas yang yang rusak kemarin adalah nah ini ini adalah harddisk yang kemarin minta di servis ini saya cek komponennya ada yang terbakar disini jadi menurut saya ini nanti bisa di servis setelah saya ganti nah ini adalah kanibalanya ternyata ini nah ini adalah yang sudah saya servis saya pasang disini ternyata akhirnya bisa detek bisa detek hanya saja disnya nol nah kemungkinan ini masih ada kerusakan di dalam platternya disini nah fakta yang saya temukan saat saya menservis harddisk-harddisk ini ternyata untuk harddisk yang setipa atau semerek itu ternyata komponen rangkaian komponen motherboardnya ini 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 identik ya teman-teman ternyata ini copotan dari sini saya pasang disini ini cocok semua ini cocok semua bisa dipasang bisa dipakai hanya saja setelah saya bandingkan ini komponen-komponennya ternyata perbedaannya ada di di IC ini aja untuk IC sini ini ini komponennya saya letak-letaknya dan ukuran-ukurannya ternyata sama jadi saya merasa bahwa kalau teman-teman memiliki harddisk lain yang semerek nah itu bisa teman-teman gunakan ininya untuk coba apakah ininya yang rusak atau enggak nah saya berpikir mungkin saja tukang-tukang recovery data yang memasang tarif tinggi itu juga mereka membeli semua tipe tipe semua merk ini udah mereka punya semua jadi saat ada yang ingin merekropi data mereka mereka tinggal pasang ini aja nah semisal ini yang rusak mereka copot ganti ganti yang 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 normal otomatis otomatis mereka sudah 50% Hai 50% tinggal mikir pleternya ini kalau pleternya ini rusak ya udah berarti mereka tinggal fokus service pleternya ini kalau misal ternyata yang rusak di bagian ini aja ya udah mereka sudah langsung jual jelas itu karena recovery data teman-teman sobat-sobat teknisi tahu sendiri biayanya mahal-mahal satu file bisa 200 ribu 300 ribu kalau penting itu saya pernah juga ada yang minta di recovery karena itu data keuangan komputernya kena banjir saya bilangnya 1.500.000 gimana mau-mau aja dia ternyata jualnya dia tanpa data tersebut kerugianya 5 juta ternyata akhirnya ya saya kerjakan aja nah Hai ini adalah teori yang mungkin teman-teman bisa pakai kalau misal memiliki ketemu kasus saat memiliki harddisk yang tidak detek atau 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 yang 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 short atau kalau dinyalaan malah komputernya mati ya teman-teman bisa pakai cara ini dengan cara mengganti ini mengganti buatnya aja dalam selama mereknya sama selama mereknya sama ini mereknya sama stikernya sama sudah pasti itu dipastikan bisa sama nah ini saya punya ini merek sikit merek sikit setelah saya bandingkan ternyata berbeda dari dudukannya berbeda ini seperti ini dudukan skrupnya dudukan skrupnya tidak sama nah ini WD disini kan nah WD disini kalau ini disini jadi ini bisa dipastikan kalau nggak nggak bisa dipakai kalau beda merek nah posisinya beda disini yang ini disini jadi kesimpulannya fakta yang bisa kita pelajari pada video ini adalah jika kita punya merek harddisk yang sama sebaiknya simpan dulu walaupun itu rusak kalau misalnya teman-teman punya harddisk yang sini flatternya rusak sebaiknya disimpan dulu bisa saja nanti di kemudian hari teman-teman mempunyai punya servisan yang meminta untuk menservis untuk menservis harddisk mereka yang cuma rusak di mesinnya aja nah bukan kalau misalnya itu nanti bisa menolong kan lumayan juga atau misal ada 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 orang yang minta mas instalkan ulang ya ini harddisknya nggak di cek setelah di cek ternyata wah datanya penting-penting loh itu nah gimana kalau recovery data sekalian ini wah recovery data kalau data penting biasanya pasti mau mahal kan lumayan juga kita cuma nyimpen-nyimpen kayak gini kan nggak ada ruginya juga lagi pula ini kan komponennya juga 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 komponennya juga juga se simpel ya kalau misalnya rusak yang ininya kan kita bisa cari kanibalnya rusak yang IC ini dan ini saya 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 bandingkan ini ternyata identik ya teman-teman yang ini sama ini serinya sama yang ini sama ini serinya sama proposisi letak komponennya juga sama jadi menurut saya ini skemanya nggak terlalu rumit yang beda cuma yang ini kemungkinan ini adalah pembeda dari kapasitas kapasitas dari harddisk tersebut nah saat harddisk ini yang ini 160 giga dia pakai IC yang seperti ini kalau yang 80 giga pakai IC seperti ini nah seperti ini sebenarnya kamu saja bisa kita lepas atau kita beli di online shop sepertinya ada kayak gini jadi misal kita ambil yang 160 giga kita pasang di 80 giga tinggal kita kita cari IC yang 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 identik dengan yang 80 giga saja nah terus kita pasang di sini udah itu pasti udah bisa dipakai disitu nah dan lumayan kalau data-data teman-teman ada yang hilangkan bisa jadi bisa diambil lagi kan nah nah seperti itu teman-teman nah tadi juga saya punya artis yang WD digital juga ya teman-teman tetapi dia pada bagian ini dia punya fitur saat yang zaman dulu itu apa ya molek kayaknya kabel molek disini nah di sini ada molek ternyata boardnya juga berbeda nah nah itu harus jadi perhatian juga teman-teman ya kalau misalnya mau 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 mengganti cek dulu apakah dia ada fitur moleknya apa enggak atau cuma sata-sata saja nah untuk yang sata-sata teman-teman bisa mengganti dengan yang sata-sata saja kalau yang molek ada moleknya ya ya yang ganti yang molek saja nah seperti itu teman-teman ya semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton sampai detik ini video berikutnya saya akan melakukan eksperimen hari saya mau saya benamkan ke air ya kedalaman berapa meter ya nanti saya coba yang dalam nanti terus kita buka apakah airnya masuk ke dalam sini walaupun kita tahu disini katanya ada orang kedep ada yang orang bilang ada lubangnya kecil seperti ini tapi kan kita nggak tahu ini lubangnya sampai dalam apa enggak nah nanti kita coba eksperimen masukkan ke dalam air yang dalam ya mungkin ke dalamnya nanti kita lihat kita punya saya punya kedalaman berapa meter terus berapa lama nanti kita naikkan kemudian kita cek dalamnya ini apakah ada ada air masuk apa enggak kalau ternyata tidak ada air masuk berarti jika teman-teman memiliki komputer yang kena banjir kena banjir atau kena air kena wis pokoknya kena musibah yang mungkin tertimbun atau gimana kena air ya kemungkinan rusaknya cuma ini aja teman-teman yang rusak cuma disini saja jadi jika ada teman-teman kok ada yang minta recovery ini tapi kenapa kok minta di recovery HD-nya rusak kenapa mbak oh ini anu mas kena banjir kemarin mas nah itu teman-teman harusnya langsung bisa bisa senyum karena cuma ganti ini kemungkinan sudah bisa berduit dari servisan atau recovery datanya nah seperti itu teman-teman semoga semoga memberi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua dan nanti diharap teman-teman juga subscribe ya supaya tidak ketinggalan nanti video yang rencana saya mau rendam ini nanti kalau ada ada waktu akan saya buat seperti itu ya teman-teman oke terima kasih